Oke teman-teman kembali lagi di Ray Ruben Rio 84 channel Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang makuasa ya amin Oke teman-teman hari ini Ray Ruben Rio 84 channel akan berbagi dengan teman-teman Yaitu cara memanfaatkan nasi ya sisa agar tidak terbuang ya Seperti itu teman-teman nanti Ray Ruben Rio akan tunjukkan caranya ya teman-teman Oke teman-teman tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya Yang sudah subscribe terima kasih semoga selalu rezekinya banyak banget lah Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu like, follow, share kalau ada manfaatnya Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya ya agar teman-teman selalu menjadi yang pertama Untuk mendapatkan video-video terbaru Ray Ruben Rio 84 channel Teman-teman terima kasih Oke teman-teman jika kondisi sudah malam Ada nasi ya sisa Kita males untuk makan Maka ada ide ya dari Ray Ruben Rio 84 channel Supaya menjadi Sesuatu yang berguna ya Makanan yang berguna Oke Akan saya tunjukkan bahan-bahannya selain nasi Sederhana teman-teman Bahan-bahannya yaitu cukup dengan cabai Sama bawang ya Nanti bawang sama cabainya diiris-iris ya Seperti itu Lalu sediakan terigu ya Teman-teman untuk sebagai bahan pencampur nasi tadi ya Oke teman-teman Bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan seperti cabai, bawang, terigu dan sisa nasinya Ya setelah cabainya itu diiris-iris sama bawangnya Nah kemudian Siapkan tempat Mangkok atau apapun itu Terigu Nasi Cabai Bawang Yang sudah diiris-iris Dimasukkan menjadi satu Dikasih garam Sasa Dan ditambah air secukupnya teman-teman Lalu diaduk ya Menjadi Satu semuanya Hingga Campurannya itu semuanya menyatu ya Seperti itu Sasa dan Garamnya secukupnya ya Tergantung selera Aduk-aduk semuanya teman-teman Sampai semuanya bersatu Seperti ini teman-teman ya Pokoknya sampai semuanya bersatu Aduk terus Sampai sasa dan garamnya itu bercampur Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Setelah semuanya sudah tercampur Kita panaskan minyak di atas wajan ya Secukupnya saja Ya teman-teman kita goreng ya Sampai matang ya Tunggu matang Nanti Jadi deh Makanan Makanan Yang sangat istimewa ya Begitu teman-teman Kalau ada nasi sisa Jangan dibuang ya teman-teman Ada ide yang sangat Simple ya Dari Rai Rumah di 84 Channel Bahannya juga sangat simple ya Dan bisa dijadikan Ya Sesuatu Motivasi ya Untuk kawan-kawan semua Kalau seandainya di rumah sendiri ya Bisa dilakukan di rumah sendiri ya Bahan-bahannya juga mudah ya teman-teman Nasi Sisa menjadi makan yang sangat renyah Dan Guri-guri Nyoy Jadi deh teman-teman Gorengannya Gorengan Ala Rai Rumah 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 Sangat mudah kan Untuk membuatnya Jadi deh Hidangan yang sangat gurih Untuk dinikmati Tentunya bersama air syrop ya Teman-teman Teman-teman Inilah ya Cara untuk Membuat Nasi ya Menjadi suatu hidangan yang Sangat Gurih-gurih Nyoy Jadi sebuah Gorengan di malam hari ya Seperti itu Sangat mudah teman-teman Membuatnya ya Bahan-bahannya juga Mudah ya Untuk ditemukan ya teman-teman Selamat mencoba ya teman-teman Sekian dari Rai Rumah 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 Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe-nya ya Yang sudah subscribe Terima kasih Semoga sehat selalu ya Jangan lupa juga Untuk like Follow Share kalau ada manfaatnya Dan jangan lupa juga teman-teman Bunyikan loncengnya Agar teman-teman Selalu menjadi yang Pertama untuk mendapatkan Video terbaru Rai Rumah Rai Rumah 4 channel Oke teman-teman Terima kasih Rai Rumah